Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Mulya Motor Di kesempatan kali ini saya akan mengganti lahar roda ya Lahar roda Vario 125 Tekno Vario Tekno 125 Nah ini lahar rodanya yang sudah parah Nah ini lahar roda ini ada di dalam Untuk membuka lahar roda ini kita mesti membuka crankcase di bagian puli gardan Dan disitu ada bautnya disini Kita akan buka baut yang ada di dalam disini Nah itu baru kita bisa membuka laharnya Laharnya ada di bagian disini Nanti saya akan melihatkan dengan sahabat semua laharnya Baik sebelum saya lanjutkan video ini Saya doakan dulu teman-teman semua Semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Allah SWT Dan Tuhan yang maizah Semoga apa yang kita lakukan hari ini Bermanfaat bagi orang lain Dan menjadi berkah tentunya buat kita Nah untuk membuka lahar ini tentunya kita harus buka ban dulu ya Kita harus buka roda dulu Baut disini akan kita buka dulu Nah disini jelas sekali Nah ini asnya longgar Nah disini dapat kita rasakan di as disini Nah longgar sekali artinya disini adalah lahar yang disini Lahar as roda disini yang parah Baik kita langsung saja membuka baut 10 disini Terima kasih Nah disini laharnya di bagian kerengkes Di dinding disini Laharnya ada di bagian disini Kita buka dulu seal disini Ini sealnya sepertinya masih bagus ya Sealnya masih bagus Tapi laharnya memang sudah Kocak sekali Kita akan ganti laharnya Nah sebelum kita mengganti lahar itu Semuanya kita periksa dulu di bagian disini Ya Kita juga periksa lahar-lahar disini Nah sepertinya untuk di lahar-lahar disini Semuanya masih bagus Kemudian ini perlu kita bersihkan Ini kita bersihkan semuanya Lalu kita ganti laharnya Baik ini sudah kita bersihkan Sudah bersih semuanya Kita akan buka lahar yang rusak disini Cara membuka lahar ini Kita pukul dari sini saja Langsung saja kita dorong ke bawah Ini lahar tidak ada penahannya di bagian dalam Nanti seal disini ketika kita memukul lahar ini Seal ini akan langsung terbawa keluar Baik Kita langsung saja Pukul saja bagian disini Kiri dan kanan ya Seperti itu langsung saja kita pukul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu sudah terlepas Nah ini laharnya ya sahabat ya Nah kita akan lihat Apa penyebab dari lahar ini Cepat rusak Saya banyak sekali menemukan Di motor Matic ya Umumnya di motor Honda ya Itu lahar disini Cepat sekali rusak Saya akan buka disini Tolong ngopeng kecil Nah kita akan buka disini Nah sepertinya disini masuk kotoran ya Kotoran semacam tanah atau air Ini masuk ke bagian lahar disini Nah ini ya Memang seperti tanah atau air ya Masuk ke dalam lahar disini Jika lahar disini bercampur air Jika lahar disini dimasuki air Itu akan cepat rusak Nah saya melihat disini Disini ada lubang Lobang ini tembus ke bawah Tembus ke bawah disini Ya Jadi dari sinilah masuknya Kotoran itu debu atau pasir Masuk dari sini atau air ya Ketika hujan air itu akan masuk ke dalam disini Masuk dalam disini Sementara disini adalah lahar Air itu akan debu itu akan masuk ke dalam Air dan debu itu akan masuk ke dalam lahar Nah itulah yang membuat lahar disini cepat rusak Jadi bagaimana cara mengantisipasinya ya Sahabat ya Tujuan dari lubang ini dibuat Ini adalah untuk saluran Saluran keluarnya Kalau jika seandainya sil disini bocor Itu oli akan menetes ke bawah Kan menetes ke bawah disini Namun jeleknya Rupanya hal yang terjadi adalah Debu akan masuk ke sini dan air juga akan Memercik masuk ke lahar disini Dan mengakibatkan lahar ini Cepat rusak Jadi sebaiknya lubang disini Kita tutup saja Dan efeknya saya rasa juga tidak ada ya Kita tutup disini juga tidak ada efeknya Palingan kalau seandainya bocor Sil disini bocor Itu akan masuk ke bagian lahar Sebenarnya itu malah Untuk lahar itu semakin baik ya Dia akan terlumasi oleh oli Namun mungkin akan keluar di Akan keluar di Kampas rem Namun itu tidak ada masalah Jika keluar di kampas rem Kita akan cepat tahu Akan ada oli netes di bagian bawah Seperti itu ya Untuk memperpanjang umur lahar ini Ya sebaiknya disini kita tutup saja Saya akan perlihatkan dengan sahabat semua Menutup di bagian disini Saya akan tutup dengan Plastik steel saja ya Atau lem besi saja ya Oke kita akan coba Namun sebelum kita lem disini dulu Sebaiknya kita pasang dulu laharnya Karena lahar itu adalah di bagian dalam Kita pasang laharnya dulu Nah ini laharnya saya sudah persiapkan Laharnya 4724 ya Kode laharnya adalah 4724 Untuk Aspira Beda merek biasanya Beda merek biasanya beda ukuran ya Nah ini laharnya yang bagus Ya Aspira AHM dan Aspira sama-sama SKF ya Baik kita pasang dulu laharnya Nah untuk lahar disini Sudah ada tutupnya Dan di lahar ini sudah diberikan gemuk Nah sebenarnya sudah diberikan gemuk Namun jika sahabat semua ingin menambahkan gemuk disini lebih banyak Itu akan lebih baik Dan saya disini juga akan Dan disini saya juga akan menambah gemuknya Nah baik ini saya buka Kita buka disini Lalu kita tambahkan gemuknya Padahal disini gemuknya sudah bagus ya Sudah bagus gemuknya disini Mungkin lebih baik kita tambahkan sedikit Saya tambahkan dengan gemuk Top 1 ya Gemuk top 1 ini Gemuk tanpa panas juga ya Sahabat ya Nah seperti itu Lalu kita tutup kembali Nah baik kita lanjut Pemasangan lahar disini Setelah pemasangan lahar ini Lalu kita akan lem lubang disini Terima kasih telah menonton Sudah mentok Sudah mentok ya Lalu kita akan lem Bagian di sini Lalu kita tempel di sini Nah seperti itu Itu lemnya sudah menempel Dan dari bagian bawah juga kita bisa Memberi lemnya Sambil menunggu lemnya kering Kita bersihkan dulu Posisi di sini Kita bersihkan dulu Bagian di sini sedikit Kita bersihkan sedikit Posisi sealnya di sini Dari Kelebihan-kelebihan lem Ya seperti itu Sudah tertutup Jadi jika sudah ditutup seperti ini Nanti debu dan air Tidak bisa masuk lagi Ke dalam bagian lahar di sini Baik kita akan langsung pasang saja Sealnya Nah ini sealnya Ya Untuk pemasangan sealnya ini Jangan sampai terbalik ya Sealnya Mengarah ke atas ya Karena oli di bagian di sini Oli kardanya nanti di bagian di sini Tentunya pemasangan Sealnya seperti ini Ya Oke kita tekan saja dengan tangan Ini tidak terlalu Sempit di sini Bisa ditekan dengan tangan Jika tidak Jika nanti teman-teman tidak bisa ditekan Kalau terlalu sempit Ya teman-teman boleh gunakan Bus buka lahar tadi ya Seperti ini Pukul sedikit seperti ini Boleh Nah seperti itu Nah usahkan Rata di bibir di sini Oke Itu sudah Siap Kita sambil menunggu Lemnya keras ya Itu yang sudah kita tutup lem Baik Sambil menunggu lem ini Mengeras Kita pasang dulu Kita pasang dulu Gigi gardannya Atau gearboxnya Nah baik Kita pasang dulu As rodanya Di sini Lalu gigi di sini Ya gigi di sini Dan gigi di sini Boleh Asnya dulu pun bisa Ya gigi penerus Gigi pinionnya Lalu kita pasang Gigi ini Lepaskan Dengan giginya Nah seperti itu Oke mudah saja Pemasangannya Nah ini Sepertinya memang sudah Pernah dibuka juga ya Nah di sini juga Sudah ada kelihatan Bekas dari gear Di sini Nah di sini juga ada Bekas Gear nya Jadi posisinya Ini sama saja ya Terbalik pun Tidak ada masalah Untuk di posisi gigi ini Nah oke Seperti itu Langsung saja kita pasang Karena ini lemnya sudah Mengeras Langsung saja kita pasang Tutup di sini Oke Untuk di seal di sini Perlu kita berikan Oli sedikit ya Agar tidak Kelipat nantinya Saat mendorong masuk Kita berikan Oli sedikit di sini Agar mempermudah Masuknya Seal nya Agar tidak Kelipat Dan di sini juga Perlu kita berikan sedikit ya Oli gardan Oke Dan di seal di sini Dan di seal di sini Berikan saja Sedikit saja Baik Ini packingnya Masih bagus Palingan Saya perlu Beri lem sedikit Nah ini sudah Sudah saya berikan lem Untuk mengantisipasi Kebocoran Karena packingnya Tidak saya ganti Saya Saya yakin Packingnya masih Bagus Oke Tinggal langsung pasang Pasangan ini Harus hati-hati Dan dirasa-rasakan Agar sealnya itu Tidak terlipat Ya Kita goyang-goyang Lalu kita dorong Pelan-pelan Nah seperti itu Kita masuk Ya Dan coba kita Putar Di bagian di sini Nah itu Oke Bagus Lalu kita kunci Baut Sepuluhnya Terima kasih Terima kasih Lalu kita periksa Lalu kita periksa kembali Ya Nah itu bagus Dan di bagian di sini Kita rasakan kembali Terjadi srek Atau Bagaimana Ya ini bagus Tidak ada masalah Oke Selesai ya Sahabat ya Lalu kita akan pasang Baik Rodanya Kita akan langsung Pasang Rodanya Dan Poligardannya Di sini Memang masih Bagus Untuk di Poligardan Dan Pondol Juga Masih Baru Oke Langsung saja Kita pasang Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati